Pemirsa mahasiswa semester 7 Universitas Diponegora, Semarang ditemukan tewas di dalam rumah milik pamannya di perumahan Geraha Estetika, Semarang. Ya, diduga ada motif pembunuhan dan juga pembunuhan berencana ya, dan juga perampokan yang dilakukan oleh pelaku pada 9 September 2014 lalu. Pasalnya motor serta handphone milik korban juga hilang. Inilah pelaku pembunuhan mahasiswa Universitas Diponegora, Semarang, Ina Winarni yang dibeku kepolisian resort besar kota Semarang pada 12 September lalu. Pelaku bernama Mustafa yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Ia ditangkap di rumahnya di Ngeplak Undaan Kudus, Jawa Tengah. Seputir timah panas ditembakkan ke kaki kiri Mustafa untuk mencegah korban kabur saat dilakukan penangkapan yang dipimpin langsung oleh Wakasa Treskrim, Kompol Sutyono, dan Kani Tresmob AKP Kadek. Mustafa merampok rumah paman korban, Umar, yang terletak di Jalan Estetika Raya, Blok G nomor 26, Perumahan Geraha Estetika, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah pada 9 September lalu. Dan aksi kejahatannya lah turut membunuh Ina Winarni. Kita kan tak berkep dengan tangan-tangan, terus tangan, tak ikat ke belakang, terus balik lahir, tak masukkan ke belakang. Barik ini? Iya, tak ikat. Masaknya kamu pukul nggak, masaknya? Di derah itu apa? Enggak, Pak, ikut pas jatuh dari tangga sini, Pak. Kamu ngomong apain tuh? Kan apu tarik satu. Turun ke dua kan satu-satu, Pak. Satu bareng sama kamu? Satu bareng, terus jatuh lokasi. Derahnya dari apa itu? Dari leheran sih, Pak, cerah tanah. Habis itu cekik sampai kenceng sekali? Kan dari atas ke turun-turun kan tak saring, Pak. Tewasnya mahasiswi semester tujuh Universitas Tiponegoro, Semarang ini, diketahui pertama kali oleh Umar Said, paman korban, saat melakukan sholat isya pada pukul 21.30 malam. Umar Said terkejut saat mengetahui keponakannya sudah terbujur kaku di bawah kolong tempat tidurnya, dengan kondisi tewas terikat dan berlumuran darah. diketahui jam 10.30 malam, tidak perlu pulang gitu ya, Pak. Belum 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 pulang gitu ya, Pak. Ketahuannya saya sholat. Saya sholat waktu sujud, tiba-tiba ada sesosok pasti itu. Di mana itu, Pak, posisinya, Pak? Di mana itu, Pak? Di bawah tempat tidur. Tempat tidur, kamarnya. Pak, setelah Bapak, korban posisinya gimana, Pak? Masih di sini. Warga perumahan geraha estetika malam itu juga gempar dengan tewasnya Ina Winarni. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan sejumlah saksi. Hancing pelacak pun dikerahkan untuk mencari jejak pelaku yang beberapa kali berputar antara rumah korban dan bangunan yang berada di sampingnya. Misteri siapa pelaku pembunuhan saris mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Undut Semarang tiga hari kemudian terungkap. Atas penemuan barang bukti dan olah tempat kejadian perkara, diduga pelaku melakukan pembunuhan berencana dan penampokan karena motor metik dan telpon saldular nilai korban hilang. Dalam reka adegan prakrek konstruksi terungkap pelaku semenaja masuk dan membunuh Ina Winarni. Pelaku masuk melalui jendela rumah paman korban di lantai dua dan melihat kondisi rumah. Pelaku melihat korban berada di kamarnya di lantai dua dan langsung memegap mulut korban dengan kain, lalu menjerat leher korban dengan tali tambak biru. Pelaku kemudian menyerat korban dari kamarnya di lantai dua menuju lantai satu. Korban diduga sedang sekarang. Menyadari korban tewas, pelaku meletakkan mayat korban di bawah kolong tempat tidur di kamar lantai satu. Pelaku lantas kabur membawa telpon gegam dan motor korban. Atas pembunuhan sadis ini, pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dia mau mengambil barang, tapi dia sudah merencanakan dengan membawa tali dia jam 11 ya sampai tadi memasuk, dia membawa tali tambang warna biru itu. Jadi dia sudah ada wawancur untuk merencanakan membunuh korban yang di dalam. Kelibatan temannya yang menerima sepeda motor? Ya kita masih dalam ini, kita kembangkan di mana posisi temannya tersebut. Tidak ada yang menyangka, mahasiswi yang dikenal pintar di kelas menemui ajal di tangan kuli bangunan di rumah pamannya. Pertama justru sangat mengejutkan karena berita ini datangnya juga kami tidak tahu atau secara mendadak. Kemudian yang kedua ini tentu saja mengambil hikmah bagi kami agar kami kalau penuh sering menyampaikan kepada para mahasiswa setelah kejadian itu untuk berhati-hati. Terlebih-lebih ketika misalnya di tempat kos itu jangan sampai misalnya hanya sendirian dan seterusnya itu. Berharap juga agar hukumannya atau misalnya mendapatkan hukuman yang seberat mungkin agar menimbulkan akar cerah bagi orang-orang yang berniat jahat seperti itu. Pembangun kesalian dia itu termasuk orang yang pendiam, terus deket, maksudnya deket sama temen gitu, ngobrol ya yang penting-penting aja. Kalau bercanda-bercanda gitu juga jadang. Paling juga sama saya gitu, terus sama saya juga masih ya karena itu privasi kan, masih ada yang ditutup-tutupin gitu. Tuh, nggak terbuka dia orangnya, tapi dia orang yang baik. Impian Septi untuk menggapai bisuda di semester depan bersama Ina kini tidak bisa terjadi. Sahabatnya tersebut sudah kembali ke sang pencipta. Pelaku kejahatan memang tidak mengenal waktu, tempat, dan korbannya. Berhati-hati dan waspada di manakun anak berada untuk terhindar dari aksi kejahatan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim TV One menggaparkan. Terima kasih telah menonton!